Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Dengawi, Kabul Tunggul Winarno. Anggaran dana desa pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Dari sebelumnya, total keseluruhan terdapat 198 miliar rupiah. Pada tahun 2022 ini naik menjadi 203 miliar rupiah, sehingga terjadi peningkatan sekitar 5 miliar yang diterimakan. Menurut Kabul, sesuai dengan PMK No. 190-PMK.07-2021 tentang pengelolaan dana desa untuk prioritas dana desa tahun 2022 ini, meliputi bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 40 persen, ketahanan pangan dan hewani sebesar 20 persen, penanganan COVID-19 sebesar 8 persen, dan sisanya digunakan untuk sektor prioritas desa sesuai dengan anggaran pendapatan belanja desa atau APBDES. Sedangkan untuk ketahanan pangan dan hewani dalam implementasi di lapangan, desa bisa melalui kegiatan yang mendukung serana pertanian serta peternakan. Harapannya, pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap berjalan maksimal. Desa untuk Kabupaten Ngawi pada tahun 2022 ini sekitar Rp203 miliar sekian. Dan di Ngawi kita proseskan untuk sesuai dengan PMK bahwa untuk 40 persen itu penanganan BLT, 20 persen untuk ketahanan pangan, hewani dan nabati, terus yang langsung untuk COVID-19 dan desanya untuk desa sesuai prioritas. Harapan kami dengan pagu-pagu itu desa bisa melaksanakan sesuai dengan jenis yang ada. Pak, ini kan untuk yang ketahanan pangan, nabati dan hewani, termasuk yang baru atau sudah lama? Itu baru. Nanti konkretnya seperti apa? Konkretnya, di posisi itu, harapan kami ketahanan pangan yang ada di desa bisa bertahan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa di-breakdown di masing-masing desa. Apakah bisa dimimpinkan nanti untuk jalan-jalan pertanian yang dimimpinkan untuk kebangunan bisa diarahkan ke situ juga? Berarti paling tidak sistem pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan itu? Ya, nanti sistem pemberdayaan masyarakat bisa lebih maksimal dalam rangka ketahanan pangan maupun ekonomi yang ada di masing-masing desa. Kalau tahapan proses pencairan desa sendiri? Untuk proses posisi sekarang, desa masih berproses APBDES. Di harapan kami di posisi akhir Februari nanti, sudah ada pengajuan. Sehingga pada saat posisi awal Maret, sudah bisa di-eskursi sesuai dengan prioritas yang ada di desa, sesuai dengan desa yang ditetapkan. Sementara itu, untuk penyerapan anggaran DD sendiri, masih pada mekanisme penyusunan APBDES di masing-masing desa. Dengan harapan akhir bulan Februari ini, segera ada pengajuan pencairan dana. Sehingga pada awal Maret, desa bisa menjalankan sesuai dengan APBDES. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.